Aku tuh pacarnya Ryo, Kak. Kita udah ngejalain hubungan ini 6 bulan. 6 bulan, Kak. Aku tuh pacarnya Ryo. Iya, makanya di sini. Makanya itu yang bikin gue bingung. Lu tadi bilang sama Ryo kalau lu adalah pacarnya Ryo, ya kan? Dan lu bilang sama Ryo kalau Ryo lupa kalau lu adalah pacarnya Ryo. Maksud, maaf bu, maaf banget. Maksud kita datang ke sini dan ketemu sama ibu tuh ya untuk mengklarifikasi ini sebenarnya hubungan lu sama Ryo. Ini apa gitu dan kenapa Ryo bilang sama kita kalau dia diselingkuhin sama Cindy. Berarti Cindy bilang kalau dia udah putus sama Ryo sekitar 1 tahun gitu lho. Emang sekarang ini pacarnya Ryo? Hah? Dan sekarang kita mendapatkan sebuah fakta yang membingungkan kita. Oke. Maksudnya ibu, Dela ini punya hubungan pacaran sama Ryo? Sebenarnya gini, Ryo ini sebulan yang lalu keselakaan. Oke. Jadi dia koma selama seminggu. Selama seminggu itu, dia koma kan, dia sadar dari tempatnya, dia sembuh. Tapi dia nggak ingat. Dia ingatnya setahun yang lalu, dia ingatnya si Cindy itu pacarnya. Sementara mereka udah... Oke. Nyokapnya bilang Ryo ini tidak bisa mengingat terhadap kejadian apa yang dia lalui 1 tahun belakangnya. Dan itu membuat si Ryo ini nggak bisa mengingat kejadian selama 1 tahun ke belakang. Maka dia menganggap kalau Cindy itu masih jadi pacarnya. Jadi maksudnya di sini, kalau si Cindy ini bilang kalau dia udah punya, udah putus hubungan sama si Ryo setahun yang lalu, berarti itu emang bener. Tidak. Tidak. Oke. Tidak sekali nggak ingat sama Della, dan berarti kalau emang bener di ambisinya, berarti emang bener Della ini bener-bener pacarnya Ryo gitu. Ya, ini pasan Ryo yang selama. Oke. Mendengar penjelasan dari nyokapnya ini, gue langsung kasian sama Della. Nah, kalau buat elunya sendiri, lu udah berusaha apa untuk bikin Ryo-nya ini ingat lagi kalau lu adalah pacarnya? Aku nggak tahu lagi Kak harus gimana. Aku benar kecewa banget sama Ryo. Aku nggak tahu, aku bingung Kak. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berfikir, bila harus memaksa atau berdarah. Dan kita juga pengen banget ngebantuin Ryo untuk tahu sebenarnya ada apa sama dia, Gang. Ya, tapi kalau gue boleh nanya, elunya sendiri perasaan sama Ryo sekarang gitu dengan bagaimana Ryo-nya nggak ingat sama sekali sama elu, Ryo-nya cuekin elu, Ryo-nya marah-marah elu, Ryo-nya guntak-guntak elu, perasaan elu sama Ryo sekarang itu seperti apa kalau gue boleh tahu? Aku tetap sayang Kak sama dia. Tapi kayak gini, aku tuh ngerasa perjuangan aku selama ini tuh sia-sia. Dia tuh kayak nggak nganggep aku, aku tuh kayak nggak ada up-up, nggak ada artinya gitu lah di mata dia. Aku bingung. Coba lah mengerti semua ini mencari hati, selamanya tak akan berhenti. Dan akhirnya karena si Dela ini juga udah nggak tahu gimana caranya untuk ngasih tahu ke Ryo, akhirnya kita menawarkan bantuan untuk mencoba membantu si Ryo ini mengingat kembali terhadap kejadian apa yang dia lalui satu tahun ini. Oke geng, seakhirnya tim kata kamu tuh sudah mespakati akan bikin sebuah momen. Dan kita juga sengaja banget nggak bilang sama Ryo bahwa kita mau ketemuan di sini untuk menjelaskan yang sebenarnya. Kita di sini sebenarnya pengen nemuin lo sama Cindy. Jadi kita kesini mau ketemu Cindy lagi? Iya, lo dengerin gue dulu. Aduh, udah deh. Di situ Ryo masih nggak bisa terima, geng. Males. Oke enggak. Gini, gini. Ryo, Ryo, Ryo. Gini. Oke. Sekarang ini, sekarang ini gue tahu lo masih sakit banget. Gue tahu ini masih berat banget, gue tahu. Tapi hal ini doang yang bisa ngejelasin kenapa selama ini. Ngejelasin apa lagi? Lo sebenarnya pengen tahu nggak? Sebenarnya Cindy itu kenapa selama ini lo anggap selingkuh dari lo selama 10 bulan ini. Lo pengen tahu nggak? Jujur dalam hati lo, lo pengen tahu nggak? Lo pengen masalah ini benar-benar clear nggak? Aku penasaran banget kenapa dia bisa sepikir itu. Ya enggak, karena kita tahu itu Ryo. Makanya kita mau pertemukan lo sama Cindy. Lo percaya aja deh. Tapi dia mau bikin sakitin aku doang, Kak. Ini nggak bikin lo sakit aku, Kak. Dan akhirnya setelah kita paksa-paksa si Ryo ini, Ryo ini pun mau ngebawa dia ke tempat di mana si Cindy udah nungguin dia. Buat Ryo, mau jelasin lagi kembali. Kita tuh udah putus. Kita tuh udah ga ada... Dia bohong mulu. Kamu bohong apa lagi sih Cindy kalau kita putus-putus ke mana? Makanya lu tenang dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Oke, lu sana aja. Oke. Kita itu udah putus dan ga ada hubungan lagi. Kita tuh udah putus udah hampir satu tahun. Gравствуйте Tidak, bukan? Terima kasih.